Pemirsa pihak Propam Polda DI Yogyakarta mengamankan dan memeriksa oknum polisi yang berkomentar negatif terkait awak KRI Nanggal 402. Petugas juga melakukan pemeriksaan terkait kondisi kejiwaan oknum polisi tersebut. Pihak Propam Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengamankan dan memeriksa oknum polisi Aibda FI, anggota Polsek Kalasan Sleman yang diduga memposting komentar negatif di media sosial terkait awak KRI Nanggal 402. Selain Propam Polda, Aibda FI yang sudah dinonaktifkan dan ditetapkan sebagai tersangka juga diperiksa secara maraton di Direktorat Kriminal Khusus di Tres Krimsus terkait tugaan ujaran kebencian dalam unggahannya tersebut. Pemeriksaan terkait kondisi kejiwaan tersangka juga dilakukan guna mengetahui apakah yang bersangkutan terganggu kejiwaannya atau tidak. Sejumlah laporan juga menyebut tersangka pernah mengalami depresi. Juga yang bersangkutan sudah diperiksa kejiwaannya karena laporan secara tidak resmi dari ketangganya, dari kawan-kawannya bahwa yang bersangkutan pernah depresi. Penangkapan tersangka bermula dari laporan adanya dua akun Facebook tentang komentar negatif terhadap awak KRI Nanggal 402 yang gugur dalam tugas. Salah satunya adalah akun yang diketahui milik Aibda FI yang menggunakan diksi kasar untuk mengomentari kejadian tenggelamnya KRI Nanggal 402. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Aindus, melaporkan.